Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa 107 orang pegawas kelurahan dan desa sekota Palembang dilantik secara bergilir. Pegawas kelurahan dan desa ini nantinya akan mengawasi distribusi alat peraga. Pelaksanaan pemilu pada tempat pemungutan suara termasuk diantaranya politik uang. Usai melalui seleksi sejak 14 Januari 2023 lalu, sebanyak 107 pengawas kelurahan dan desa di kota Palembang melakukan pelantikan secara bergilir oleh pengawas kecamatan di 13 tempat berbeda. Berdasarkan wilayah dan zona kecamatan di 17 kecamatan masing-masing PDK, mulai dari hotel, kafe hingga aula gedung kecamatan. Para pengawasan kelurahan dan desa diikuti setidaknya sekitar 900-an orang pendaftar. Dinyatakan lulus administrasi sebanyak 732 orang dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Tes wawancara terpilih 107 orang PKD dalam wilayah kota Palembang. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017, para pengawas kelurahan dan desa ini nantinya memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelasanaan pemuktaheran data pemilih, pelasanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pemungutan suara di tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara. Bahkan pengawasan juga akan dilakukan PKD dalam laporan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, termasuk juga indikasi kecurangan dalam pelasanaan pemilihan umum diantaranya terjadinya politik uang. Pemungan No. 7 tahun 2017, itu cukup banyak ya mereka ini tugasnya, kalau tugas itu Pak Masyurwa dan desa mempunyai tugas mengawasi pelasanaan papan penyelenggaraan penelenggaraan di wilayah kelurahan atau desa tersebut. Nah, artinya seluruh tahapan yang terjadi di wilayah mereka itu mereka wajib untuk mengawasi. Terus, tahapan-tahapannya apa saja yang akan mereka awasi? Pertama adalah pelasanaan pembuatan keairan data pemilih. Pelasanaan rekrutmen petugas pengawasan kelurahan dan desa ini sendiri sempat dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 2 hari 14 hingga 19 Januari 2023. Lalu pada 20 hingga 23 Januari 2023, dengan alasan perbaikan berkas, kurangnya kota kebutuhan dan kota perempuan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, AINews, melaporkan.